Intro Saudara satu hari Saya pergi ke sebuah negara namanya Venezuela Dan tiba-tiba saya mendengar suara Yang berkata, apa hakmu Datang ke negara ini Dan mencoba mengobrak abrik negara ini Kalau saudara ditanya seperti itu Dan saudara tidak bisa menjawab Maka saudara sudah kalah dalam peperangan Saudara saya bersyukur bahwa Saudara adalah orang-orang hebat, amin Saudara adalah orang-orang hebat, amin Ini jam berat saudara Dan yang disampaikan pun sangat berat Yang berbicara suaranya berat Hanya orang-orang hebat Yang bisa tetap membuka matanya Saya berdoa saya ketemu orang-orang hebat Angkat tangan saudara Mari powerpointnya Saya lanjutkan ceritanya Kenapa tadi yang disampaikan oleh Pak Fendi itu sangat penting Kalau saudara adalah orang yang mencintai perjanjian Saudara akan menikmati perjanjian Makanya tadi sebuah pertanyaan yang bagus Siapa yang membaca firman Tuhan Dari alfa sampai Z Dari kejadian sampai wahyu Saya mau tambahkan saudara Ada yang lebih penting dari itu Siapa yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya Itu yang berbahagia saudara Saya membuat survei Menurut saya di Mahanaim ini Tidak ada pelayanan yang seintensif yang namanya sekolah Mahanaim Dari Senin sampai Jumat Ibadah setiap hari Setiap bulan saya kasih satu ayat untuk dihafalkan Jumat sore kita punya ibadah sore Hari Sabtu ibadah di Mahanaim Senin ibadah lagi di Mahanaim Kurang apa saudara? Tidak ada menurut saya pelayanan seperti itu Sudah gitu jam setengah lapan Jam tujuh sampai jam setengah lapan Ibadah dengan murid-murid Tapi saya buat survei Mayoritas dari mereka Masih bergumul Banyak hal Yang di awal tahun saya ketemu mereka Sampai hari ini Saudara perjanjian kalau kita mengerti Menikmatinya Itu sangat ajaib Cuma sayang saudara Tadi Pak Fedy berkata Menikahi dengan anak rohani saya Tapi sampai sehari ini Belum bayar mahar dengan saya Supaya saudara bangun ya Saya ringkas dulu Supaya saudara ngerti bagian saya itu materai Pak Fedy sudah bahas perjanjian dan sumpah Perjanjian itu simple saudara Ada syaratnya Kalau sudah melakukan syaratnya Bagian saudara Sudah mendapatkan upahnya Pak Fedy nurut sama Tuhan Kamu pergi ke Jakarta Beliau pergi dapat berkatnya Nah banyak orang ingin dapat berkatnya Tapi tidak melakukan bagi Tidak bisa saudara Klauselnya harus dilakukan Oke itu perjanjian Tapi kita adalah pewaris Pewaris perjanjian Dan saya berkata Waktu saya ke Penasvella Dan saya percaya Tuhan Yesus Galatia 3 ayat 23 Saya ini keturunan Abraham Dan berhak menerima janji Janjinya Dan janjinya berkata Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya Diam saudara Nah banyak orang ketika ditanya sama iblis Dituduh sama iblis Tidak bisa jawab Karena tidak mengenal Perjanjian-perjanjian Kenapa misalnya kita mengangkat perjanjian Pelangi Coba bisa baca di rumah nanti Kejadian 8 itu keren banget saudara Setelah air bah Yang sangat mengerikan itu Nuh keluar dari kapal Sudah bisa bayangkan enggak Cuma 8 orang Dunia hancur Hancur semua Semua teman-temannya tidak ada Cuma 8 orang dan binatang-binatang Keluar Kira-kira kalau sudah keluar Dari sebuah bencana yang mengerikan Sudara survivalnya Yang selamat Apa yang sudah lakukan Ini yang Nuh lakukan Dia mempersembahkan Persembahan yang harum Kata persembahan yang harum Dalam bahasa aslinya Itu membuat Menenangkan Tuhan Tuhan yang tadinya Sakit hatinya Kelihat manusia Mencium persembahan yang harum Hatinya tenang Dan Akita berkata Dalam hatinya Akita berkata begini Berkatalah Tuhan Dalam hatinya Aku tidak akan Menghukum bumi lagi Karena manusia Sekalipun Yang dipikirkannya Yang dibayangkannya Jahat Sejak masa kecilnya Itu perjanjian Nuh Sudara Artinya Artinya kalau kita menjadi penyembah Tuhan Kita bisa angkat Kita bisa angkat itu perjanjian Dan kita berkata Di setiap provinsi Di setiap kota Tuhan Aku ini Terima perjanjian Nuh Aku angkat di hadapan Engkau tidak akan Menghancurkan bumi lagi Bisa nangkep Ini pentingnya perjanjian Sudara Ada perjanjian darah Kalau kita mengerti Klauselnya Bagian kita Maka itu dahsyat Contoh lagi Sudara ya Kalau Pak Fendi kan Ditawarin kerjaan Sudara ya Sudah ada perjanjiannya Perjanjian Tuhan Sama saya begini Kamu tinggalkan pekerjaanmu Dan jangan coba Cari pekerjaan Jangan coba Cari pelayanan lain Saya tidak pernah Minta sumbangan Sudara Kami baru kembali Ke lima negara Eropa Sudara tiket saja Tiket saja 80 juta Belum transport Belum makan Belum hotel Dan satu pound steering Itu hampir 20 ribu Sudara Pulang Masih bawa Pound steering Masih bawa euro Kenapa? Karena kita berkata Carilah dahulu Kerajaan Dan Maka Nah Kenapa kita Tidak cari Kerajaan Allah Dan kebenarannya Kita sibuk Cari yang sana Bukan cari Kerajaan Ini perjanjian Sudara Amin Angkep Oke Kita pindah ke sumpah Dan berkata Aku bersumpah Demi namaku sendiri Itu bersumpah ya Bukan bersamwah Sudara ya Cepat-cepat Karena engkau Telah Melakukan ini Tata sumpah Tadi sudah dibahas Artinya Tujuh kali Dalam hidupnya Abraham Ada tujuh kali Proses Dan dia lulus Lulus Terakhir adalah Ujian Mempersebahkan Anak yang paling Dicintainya Dia bunuh Mau bunuh Tuhan teriak Sudara Jangan bunuh Dan aku bersumpah Karena engkau Telah Enak kita ini Sudara Kita ini tinggal Percaya Tuhan Yesus Kamu jadi Keturunan Abraham Dan apa katanya Perhak Sudara tahu Janjiannya Abraham Kejadian Dua belas Engkau akan Menjadi Kaya Namanya Termasyur Betul gak Menjadi berkat Tapi aneh Banyak orang Kristen sampai hari ini Masih sibuk Dengan Kemiskinan Ada yang salah Ini keturunan Abraham Atau keturunan Siapa Sumpah adalah Ketika engkau Sudah Melakukan Tuhan berkata Maka Ya Karena engkau Telah melakukan ini Dan tidak menahan Anakmu Maka Keturunanmu Ya Aku bersumpah Kata Tuhan Karena engkau Sudah melakukan ini Aku akan membuat Namamu Masyur Dan seterusnya Nah Tapi Tuhan itu Ajaib Coba Next slide Nah Dia berikan Materai Sudara Saya bersyukur Tidak memeteraikan Saya tidak tahu Mungkin saya tidak ada Di sini Sudah Saya dengan istri saya ini Langit dan bumi Bedanya Sudah Yang satu Sangguin Kalau koleris Yang satu Melankolis Plagmatik Yang satu Bisa bernada tinggi Makin Ini makin diam Ini makin diam Ini makin tinggi Susah Sudara Tadi Tadi pergumulannya Adalah Satu di Surabaya Satu di Jakarta Saya pergumulannya Satu di Belanda Satu di Jakarta Satu mau ke bangsa-bangsa Satu mau ke Indonesia Kami hampir Tidak jadi kok Sudara Cuma karena Tuhan Jadi indah Nah Saya mau bahas Tentang materai Ya Kata materai Itu Ini artinya Tapi nanti Saya ada yang lain Mari kita buka dulu Slide berikutnya Kenapa ini penting Sudara ya Ini sangat-sangat Penting sekali Mari paksa dirimu Untuk Menyimak Berdoa sama Tuhan Tuhan buat aku menangkap Karena ini tidak mudah Saya udah berkali-kali Belajar Mengajar Makin saya belajar Makin saya mengajar Makin saya mengerti Jadi kalau sudara Cuma bisa nangkap Dan belum selalu ngerti Gak apa-apa sudara Baca lagi Dengarkan lagi Belajari lagi Dan ini sangat Dasyat Waktu saya pulang Ke Eropa Kami isi cawan Penyembahan Setiap kali Saya cuma angkat Materai Seperti orangnya Gampang banget Pokoknya ini perjanjian Materain Perjanjian Ini materai penangguhan Ini materai perang Ini materai pecinta Ini materai uang kudus Jadi sudara Enak tenan Bahasa Surabayanya Enak banget Ya Ada tujuh materai Ada materai cinta Materai perjanjian Materai penangguhan Materai penetapan Legah Materai keputusan perang Materai sengstak Materai ruang Maha kudus Kita akan mulai Kenapa ini penting Sudara Sudara harus mengerti Ada kondisi yang Menesak Kita gak bisa perang Menghadapi tantangan Zaman Dengan Metode lama Sama seperti dunia ini Sudah sangat maju Sudara Banyak raksasa Raksasa Raksa teknologi Yang hari ini Sudah tidak ada Karena tidak bisa Mengikuti perkembangan Zaman Sekali lagi Ada sebuah Kondisi Yang mendesak Di satu sisi Tuhan ingin lawatan Tapi di sisi lain Kondisi waktu Sudah sangat singkat Dan kita tahu Kita mau Masuki Masa kegoncangan Tanpa materai Rasanya Tidak mungkin Melewati itu semua Tetapi saya melihat Kerinduan Tuhan Sudahlah Kalau engkau Menginginkan Engkau mengerti Dan engkau berjalan Dalam ketepatan Aku berikan Karena untuk dapat Menterai ini Sangat susah Sejatinya Nanti kita akan Lihat beberapa Contoh Next slide Yang paling utama Dari materai ini Bicara perlindungan Sudah Kalau tidak ada Materai Maka itu akan Dirusakan Alkitab berkata Dan aku melihat Seorang malaikat lain Muncul Dari tempat Matahari terbit Ia membawa Materai Allah Yang hidup Dan ia berseru Dengan suara Kita nyaring Kepada keempat Malaikat Yang ditugaskan Untuk merusakan Bumi Dan laut Masalahnya kita tinggal Di bumi Saudara Masalah kedua Saya suka ikan Jadi kalau Bumi dan laut Rusak Repot kita Saudara Katanya Katanya Janganlah merusakkan Bumi atau laut Atau pohon Sebelum kami Memeteraikan Hamba-hamba Allah kami Pada Dahi Mereka Nah saudara Ketujuh materai ini Memang tidak Secara eksplisit Disebutkan Di dalam Alkitab Ketujuh materai Seperti ini Ini adalah Sebuah Penglihatan Yang Tuhan Berikan kepada Seorang hambanya Diteguhkan Dan kami Pelajari Ya Ada ketujuh hal Nah Kita belajar dulu Apa arti dan fungsinya Materai Secara singkat saja Tolong di Next slide Kata materai Dari kata hatam Yang pertama Ada banyak arti Tapi beberapa hal yang penting Yang pertama adalah Tanda otoritas Itu Seperti Cincin materai Nah Ini kejadian 41 40 Ayat Sampai 44 Firaun itu Memberikan Cincin Otoritasnya Kepada Yusuf Ya Kalau sudah baca Ayatnya Dikatakan Tidak ada Seorang pun Nanti kita akan baca lagi Bahkan Ngangkat tangan pun Gak boleh Tanpa Seizin Yusuf Keren loh Saudara Kalau kita punya Cincin Materainya Raja Segala Raja Tidak ada Satu hal pun Di kotamu Di provinsimu Boleh terjadi Tanpa Seizinmu Halo Mana orang-orang hebat Tapi Tapi untuk Yusuf Sampai Kesitu Butuh 17 Tahun Butuh Masuk Penjara Butuh Ditolak Oleh Keluarganya Butuh Dizolimi Oleh Nonak Nyonya Potifar Jadi Kalau kita Baru Ditoil Sedikit Sama Orang Kita Sudah Sakit Hati Jauh Dari Materai Ini Saudara Yang kedua Adalah Tanda Persetujuan Raja Dan Legal Secara Hukum Saudara Tahu Raja Ahasueros Memberikan Cincin Materainya Kepada Mordekai Dan Mordekai Boleh Menulis Hukum Yang Mengatasi Hukum Yang Sudah Dibuat Oleh Haman Yang Mau Membantai Orang Yahudi Hari Itu Karena Dia Punya Cincin Materai Dia Buat Ketetapan Baru Ini Pentingnya Sudah Mengerti Perjanjian Mengerti Hukum Dan Ketetapan Supaya Dengan Materai Ini Saudara Bisa Mengatasi Hukum Hukum Yang Ada Halo Yang Ketiga Artinya Kerinduan Tanda Pembebasan Dari Penghakiman Yeheskio 9 4 Sampai 6 Ada Tanda T Di Dahi Orang Itu Ini Nanti Saya Jelaskan Lagi Ini Orang Orang Yang Berkeluk Kesah Artinya Orang Orang Yang Berdoa Bersyafaat Dan Berkata Tuhan Ampuni Keluarga Ku Ampuni Kotaku Luputkan Tuhan Nah Orang Orang Yang Melakukan Itu Dapat Menterai Bukan 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 Orang Yang Gosiper Saudara Oh Itu Begitu Ya Oh Hamba Tuhan Itu Begitu Ya Bukan Tapi Orang Yang Berkata Tuhan Kasian Hamba Itu Tolong Tuhan Nah Yang Begitu Yang Terakhir Masih ada Lagi Sorry Mengakhiri Atau Menghentikan Perbantahan Ini Kalau sudah Baca Alkitab Saya Nggak Usah Jelasin Panjang Panjang Kejadian 38 25 Sampai 26 Yehuda Dan Tamar Yehuda Ini Menghampiri Tamar Disangka Pelacur Tapi Tamar Ini Pintar Dia Minta Cincin Atau Kalung Mataranya Waktu Tamar Mengandung Mau Di Hakimi Dia Katakan Dari Orang Inilah Yang Punya Matarai Aku Mengandung Dan Itu Mengakhiri Perbantahan Menghentikan Semua Tuntutan Amin Cepat Saja Next Dari Perjanjian Baru Arti Kata Dan Fungsi Matarai Artinya Mengelingi Sehingga Tidak Ada Celah Sama Sekali Gak Bisa Ditembusi Sudara Iblis Gak Bisa Menembusi Gak Bisa Merusak Ketika Ada Matarai Allah Menutup Untuk Keamanan Dan Pemeliharaan Mengurung Memblokir Dari Kuasa Upaya Pengaruh Dan Membuka Ini Wahyu 20 Ini Bicara Ketika Tuhan Memeteraikan Si Iblis Selama 1000 Tahun Gak Bisa Keluar Selama 1000 Tahun Itu Kerennya Matarai Mengenapkan Menyelesaikan Menandai Seseorang Mengalami Keluputan Nah Saudara Ini Sudah Ditandai Ketika Saudara Percaya Tuhan Yesus Saudara Ditandai Oleh Roh Kudus Dimeteraikan Oleh Roh Kudus Roh Kudus Itu Materai Saudara Saudara Harus Bergaul Dengan Roh Tuhan Makanya Salah Satu Hal Yang Paling Penting Dalam Alkitab Adalah Jangan Mendukakan Roh Kudus Itu Materai Saudara Yang Menjamin Sudah Menerima Seutuhnya Nanti Amin Oke Kita Masuk Cepat 7 Materai Yang Pertama Materai Cinta Ini Sangat Penting Karena Di Akhir Jaman Akhita Berkata Kasih Kebanyakan Orang Akan Dingin Dengan Covid Yang Lalu 2,5 Tahun Banyak Orang Yang Hatinya Dingin Tapi Kalau Sudara Punya Materai Ini Saya Alami Sudara Mau Secapek Apapun Seleti Apapun Seperti Ada Sebuah Kekuatan Cinta Yang Membuat Saya Tetap Bangun Tetap Nyembah Tetap Berdoa Dan Menikmati Tuhan Karena Ayatnya Berkata Kiduk Agung 8 Ayat 6 Ikatlah Aku Di Hatimu Sebagai Materai Api Selamanya Sudah Pernah Kena Api Bisa Enggak Aduh Kena Api Gitu Atau Wah Bisa Bisa Nanggap Ya Ketika Engkau Punya Materai Cinta Itu Ada Gelora Di Hatimu Yang Enggak Bisa Padang Api Yang Hidup Dan Menyala Ini Akan Memeteraikan Kamu Sebagai Tawanan Cintaku Saudara Menjadi Budak Cintanya Tuhan Saudara Enggak Bisa Hidup Tanpa Tuhan Bukan Cuma Klise Bicara Tapi Sudah Tahu Dan Sudah Ngerti Dan Sudah Alami Engkau Enggak Bisa Tanpa Yesus Saya Bersyukur Dalam Hidup Saya Waktu Saya Masih Kuliah Tiba-tiba Tuhan Taruh Sebuah Sebuah Kehausan Kelaparan Akan Tuhan Saya Masih Mahasiswa Waktu Itu Kerjaan Saya Pokoknya Bangun Jam 4 Pagi Saya Akan Berdoa Mungkin Sampai Jam 7 8 Baru Saya Kuliah Nanti Malam Jam 10 Sampai Jam 12 Saya Akan Berdoa Nyembah Tuhan Lagi Cuma Satu Tujuhannya Saya Pengen Ketemu Tuhan Dan Itu Berlangsung Mungkin 6 Bulan Saya Tidak Punya Agenda Lain Saya Cuma Berkata Tuhan Saya Cuma Pengen Ketemu Kamu Dan Satu Hari Dia Menjumpai Saya Betul Secara Fisik Dan Saya Tahu Sejak Hari Itu Ada Sesuatu Yang Berbeda Dalam Diri Saya Dan Saya Percaya Sore Hari Ini Tuhan Memberikan Matra Cinta Buat Saudara Yang Sungguh Sungguh Menginginkan Buat Saudara Yang Tahu Engkau Tidak Bisa Hidup Tanpa Tuhan Ayat Kedua Saya Tidak Baca Baca Sendiri Aja Syaratnya Begini Saudara Saudara Harus Punya Tekad Dalam Hidupmu Engkau Jadi Milik Tuhan Seutuhnya Engkau Bertekad Tuhan Jadikan Aku Tawanan Cintamu Engkau Boleh Lakukan Apapun Dalam Hidup Makanya Saudara Harus Percaya Bahwa Dia Bapak Yang Baik Dia Tuhan Yang Baik Tadi Pak Fendi Berkata Tuhan Itu Membuat Perjanjian Yang Baik Buat Kita Kalau Saudara Punya Kecurigaan Sama Tuhan Saudara Engkau Bisa Tapi Kalau Engkau Tahu Dia Beli Hidupmu Di Kayu Salib Karena Cintanya Buat Engkau Masa Sih Kita Engkak Berani Berkata Sama Tuhan Tuhan Jadikan Aku Tawanan Cinta Jadikan Aku Milik Seutuhnya Dan Kau Boleh Lakukan Apapun Termasuk Jodoh Termasuk Pekerjaan Loh Saudara Peninggalkan Pekerjaan Itu Saudara 17 Agustus 2004 Itu Hari Kemerdekaan Saya Gampang 17 Agustus 2004 Saya Punya Istri Satu Sampai Sekarang Tetap Satu Tiga Anak Kecil Kecil Saudara Lima Tahun Empat Tahun Satu Tahun Tuhan Bilang Tinggalkan Pekerjaan Oke Tapi Banyak Orang Gak Berani Itu Harganya Untuk Materai Harganya Bukan Seperti Saya Bukan Maksudnya Adalah Sudah Berani Tuhan Jadikan Aku Milik Seutuhnya Dan Kau Boleh Lakukan Apa Saja Jangan Karena Emosi Saya Akan Buat Setiap Materai Kita Akan Respon Tolong Bang Rolis Eh Bang Firman Sorry Hanya Saudara Yang Sungguh Sungguh Yang Berkata Tuhan Aku Mau Menterai Itu Aku Tidak Bisa Hidup Tanpa Tuhan Jadikan Aku Tawa Dan Cinta Menterai Kan Aku Di Hatimu Dan Kau Akan Lihat Setiap Hari Di Hidup Kau Tidak Bisa Tanpa Tuhan Dia Sangat Precious Sangat Berharga Buat Dirim Kita Lanjutkan Menterai Yang Kedua Menterai Perjanjian Saudara Dalam Hidup Saudara Tadi Dikatakan Saudara Punya Perjanjian Persona Walaupun Saya Tahu Ada Perjanjian Buat Sebuah Bangsa Perjanjian Tuhan Buat Bangsa Kita Adalah Kita Ini Bangsa Yang Membawa Lawatan Bangsa Yang Menggelar Karpet Merah Bangsa Yang Menjadi Lumbung Pangan Dunia Itu Perjanjian Tapi Setiap Kita Sesat Pribadi Harus Punya Perjanjian Dengan Tuhan Yosua Yosua 21 24 45 Dari Segala Yang Baik Yang Dijanjikan Tuhan Kepada Kaum Israel Tidak Ada Yang Tidak Dipenuhi Semuanya Terpenuhi Semuanya Digenapi Tuhan Itu Tuhan Yang Setia Saudara Saya Ini Dilahirkan Dengan Sebuah Kelemahan Tubuh Saya Ini Gak Bisa Tidur Sebentar Tidur Itu Lama Dan Kalau Nempel Bantal Langsung Tidur Nempel Kursi Tidur Ngobrol Sama Orang Tidur Tubuh Saya Lemah Sekali Satu Hari Yang Saya Berjumpa Dengan Tuhan Dan Ada Sebuah Ungkapan Yang Keluar Dari Hidup Saya Saya Berkata Tuhan Saya Mau Menemani Tuhan Jam Berapapun Kau Bangunkan Saya Saya Akan Bangun Saya Akan Duduk Dan Saya Akan Berdoa Itu Perjanjian Saya Dengan Tuhan Tapi Saya Berkata Tuhan Tapi Tubuh Saya Ini Lemah Sekali Saya Enggak Bisa Kalau Saya Sudah Bangun Pagi Saya Akan Tidur Seharian Sedangkan Saya Masih Kuliah Dan Satu hari Tuhan Berikan Roma 8 Ayat 11 Sama Saya Roh Yang Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Tinggal Di Dalam Kamu Dan Membangkitkan Tubuhmu Yang Fana Karena Roh Itu Tinggal Di Dalam Kamu Saya Melonjak Dengan firman Itu Saudara Dan Sejak Hari Itu Tubuh Saya Ini Menurut Saya Super Sakti Mau Tidur Tiga Jam Empat Jam Dua Jam Saya Akan Bangun Bahkan Umur 55 Jalan Masih Kuat Naik Gunung Saya Pasti Beranilah Ngadu Sama Pemuda Pemuda Kecuali Jangan Gunung Tinggi Tinggi Itu Perjanjian Kalau Saudara Berjalan Dengan Tuhan Tuhan Itu Akan Buat Perjanjian Sama Saudara Satu hari Pemimpin Saya Tanya Sama Saya Kamu Gimana Sih Dapat Terobosan Keuangan Kamu Punya Anak Tiga Sekolah Di Luar Negeri Saya Tidak Punya Lucky Store Adanya Di Singapura Itu Bukan Punya Saya Lucky Store Tapi Saya Punya Emas Dan Perak Dalam Nama Yesus Karena Yesus Yang Punya Langit Dan Bumi Kalau Tuhan Suruh Sesuatu Saya Tahu Itu Dari Tuhan Saya Tidak Pernah Khawatir Tentang Uang Karena Ada Perjanjian Tuhan Mau berikan materai Perjanjian Sama Saudara Nah Syaratnya Apa Syaratnya Adalah Sudah Melakukan Bagian Saudara Apa Yang Tuhan Minta Dari Saudara Misalnya Nah Mulai Hari Ini Misal Kamu Baca Kitab Misal 50 Pasal Misal Ya Lakukan Bahkan Sudah Akan Lihat Terobosan Demi Terobosan Atau Tuhan Berkata Nah Tahun Ini Setiap Hari Menginjil Dan Menangkan Lima Orang Buat Aku Lakukan Amin Lakukan Bagian Saudara Maka Sudah Akan Lihat Terobosan Demi Terobosan Terjadi Dalam Hidup Di awal Kami Full Time Ya Saudara Saya Dan Isi Saya Benar Benar Teror Sama Iblis Nanti Anak Sekolah Gimana Itu Setiap Hari Nanti Beli Susu Gimana Nanti Bayar Rumah Gimana Waktu itu Kami masih Kredit rumah Saudara Satu hari Saya bilang Tuhan Ini bagaimana Tabungan Sudah Habis Uang Pensiun Saya Cairkan Saya Majuin Saya Cairkan Minta Minta Sama Ibu Iin Malu Minta Sama Orang Tua Apalagi Saya Cuma Datang Sambah Tuhan Tuhan Kau Yang Suruh Ini Jangan Sampai Saya Berhenti Di Tengah Jalan Ini Gak Lucu Tuhan Masa Saya Balik Dari Excel Ketel Komsel Saya Berdoa Dan Tuhan Cuma Kasih Ayat Saudara Burung Bibit Tidak Menabur Tidak Menuai Tidak Menyimpan Dalam Lumbung Tapi Diberi Makan Oleh Bapak Yang Di Surga Jadi Setiap Hari Kalau Teror Datang Percayalah Ketika Saudara Dapat Janji Saudara Akan Mengalami Teror Saya Akan Berang Burung Pipit Tidak Menabur Nanti Gak Lama Saya Dengar Isi Saya Kamu Lagi Diteror Selama Tiga Bulan Tidak 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 Teror Itu Kayak Mental Tapi Sejujurnya Hidup Kami Pas 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 Tidak Ada Uang Ada Makanan Ada Yang Ngirim Pas Pas Baru Setelah Setah Setengah Mengalami Terobosan Sampai Hari Ini Tidak Pernah Kekurangan Sudah Harus Punya Matelai Perjanjian Lakukan Bagian Bagian Siapa Bagian Saya Jangan Bagian Saudara Bagian Saya Amin Saya Saudara Masing Oke Kedua Adalah Ketepatan Mendengar Suara Tuhan Dan Menta Hatinya Seperti Saya Katakan Kalau Tuhan Suruh Apapun Bagian Saudara Misalnya Pokoknya Nak Setiap Hari Doa Keliling Doa Keliling Saya Ini Waktu Saya Masih Pegang Sekolah Setiap Hari Saya Cuma Di Hati Digerakan Kamu Pokoknya Doa Keliling Sekolah Ini Satu Hektar 10.000 Meter Persegi Setiap Hari Terus Naik Ke Atas Saya Berkati Kota Saya Selama 10 Tahun Untuk Jadi Seorang Pilar Tapi Tidak 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 Banyak Orang Punya Kesetiaan Itu Tapi Sekali Lagi Hari Hari Ini Tuhan Lagi Tanda Kutip Obral Engkau Menginginkan Engkau Mengerti Engkau Melakukan Dalam Ketepatan Maka Materai Ini Jadi Milik Amin Nah Contohnya Abraham Abraham Dipanggil Taat Keluar Tidak Enak Percayalah Meninggalkan Keluarga Meninggalkan Surabaya Pasti Tidak Enak Bahkan Anaknya Beda Bahasanya Beda Dan Mengerikan Loh Ke negeri Yang akan Kutunjukkan Kepadamu Engkau Negrinya Dimana Seringkali Kita mau Tuhan Mau Sampai Ujungnya Jelas Engkak Seringkali Tuhan Cuman Kasih Langkah Di depan Kamu Lakukan Ini Sebuah Perjalanan Perjanjian Itu Sebuah Perjalanan Jalanan Dia taat Keluar Satu hari Abraham bertanya Siapa yang Mewarisi nanti Tuhan Aku ini sudah Kaya raya Dibawa keluar Lihat bintang-bintang Nanti Seperti itu Keturunanmu Abraham Percaya Dan Dan Dibenarkan Sudah Ketau Kelanjutannya Dia terima Perjanjian Sunat Sakit Nggak Disunat Nggak Tahu Saya belum Pernah Disunat Dan Tidak Akan Pernah Disunat Secara Daging Sudah Waktu ya Sudara Oke Sudara Perhatikan Ceritanya Abraham Ini Buat Salah Istri Pun Dijual Tapi Karena Perjanjian Sunat Tuhan Belal Sudara Betul ya Karena Waktu saya Nggak bisa Cerita Panjang-panjang Ya Tapi Intinya Tuhan Mau Buat Perjanjian Dengan Sudara Tuhan Mau Berikan Materai Ini Buat Sudara Yang Ketiga Materai Penangguhan Sudara Ini Sangat Penting Dan Ini Berlaku Bukan Hanya Buat Sebuah Bangsa Ya Kita Bersyukur Sudara Ikut Di Hari Pertama Ibu Sudah Berkata Tuhan Tuhan Sampaikan Kita Ini Diluputkan Ditangguhkan Ya Digeser Sudara Yang Namanya Kesusahan Tapi Ini Waktu Saya Berdoa Mempersiapkan Ini Tuhan Ingatkan Satu Ayat Saya Belum Pernah Lihat Seperti Itu Sudara Kalau Misalnya Sudah Lihat Keluarga Sudara Orang Sudara Cintai Belum Masuk Misalnya Dalam Tuhan Atau Belum Berfungsi Berbuah Sebagaimana Seharusnya Karena Karena Waktu Saya Tidak Baca Ayat Lukas 13 Ayat 6 Sampai 9 Isus Memberi Perumpamaan Tentang Pohon Arah Pohon Arah Pohon Arah Yang Ditanam Di Kemun Anggur Dan Tidak Berbuah Tebang Aja Katanya Tapi Si Penjaga Kebun Berkata Minta Satu Tahun Lagi Aku Akan Kasih Fertilizer Bahasa Inggrisnya Pupuk Aku Akan Pastikan Dia Berbuah Kalau Enggak Berbuah Tebang Artinya Ada Penundaan Satu Ini Bicara Penangguhan Saudara Saya Tahu Banyak Pergumulan Kita Keluarga Mari Angkat Penangguhan Kita Bicara Yosua 12 14 Ini Buat Sebuah Bangsa Lalu Yosua Berbicara Kepada Tuhan Dengan Di hadapan Orang Israel Matahari Berhentilah Di atas Gibeon Dan Engkau Bulan Di atas Lembah Ayalon Maka Berhentilah Matahari Dan Bulan Pun Tidak Bergerak Sampai Bangsa Itu Membalaskan Dendamnya Kepada Musuhnya Ya Sebab Yang berperang Untuk Orang Israel Tuhan Saya potong Karena Waktunya Tinggal 15 Menit Saudara Syaratnya Apa Kita Ini Harus Ada Di pihak Tuhan Kalau Saudara Baca Konteksnya Dikatakan Karena Tuhan Yang Berperang Bagi Orang Israel Karena Joshua Ini Punya Mandat Harus Menduduki Tanah Perjanjian Jadi Ketika Dia Melakukan Peperangan Sesuai Perintah Tuhan Maka Tuhan Yang Berperang Dan Hari Itu Sudah Melewati Jam 12 Dan Joshua Menghitung Tidak Akan Selesai Matahari Keburu Terbenam Dan Gelap Tidak Bisa Perang Saya Yakin Inilah Dorongan Rok Kudus Dia Berkata Matahari Berhenti Di Atas Kibion Dan Bulan Di Atas Ayalon Saya Suka Kata-kata Ini Sudah Tapi Tidak Ada Di Sini Belum Pernah Ada Hari Seperti Itu Di Mana Tuhan Mendengarkan Permintaan Seorang Manusia Itu Keren Tuhan Mau Kasih Meterai Penangguhan Syaratnya Yang Pertama Kita Ada Di Pihak Tuhan Kita Sedang Melaksanakan Programnya Tuhan Kita Menyelesaikan Peperangan Dan Destiny Yang Tuhan Berikan Jadi Kalau Kita Berkata Kita Menahan Kesusahan Besar Tujuannya Bukan Untuk Enak Enakan Tujuannya Adalah Kita Harus Mengerjakan Lawatan Masih Ada 7-8 Milyar Jiwa Di Muka Bumi Ini Dengan Covid Saja Begitu Banyak Yang Terhentikan Saudara Makanya Kita Harus Angkat Materai Menahan Kesusahan Besar Walaupun Kegoncangan Harus Terjadi Itu Harus Buat Lawatan Amin Ya Karena Waktu Nanti Doanya Dibarengin Aja Next Ya Penetapan Legal Hagai 2 Ayat 23 Sampai 24 Kuangkat Engkau Menjadi Hamba Pribadiku Dan Menjadikan Mucincin Materai Tanda Kedaulatan Kehadiranku Dan Otoritasku Kuangkat Untuk Memerintah Atas Namaku Ya Saya Baca Ayat Yang tadi Saya Bilang Keren 41 44 Kejadian Akulah Raja Aku Mengumumkan Bahwa Tidak Seorang Pun Di Seluruh Mesir Boleh Bergerak Bertindak Melakukan Sesuatu Bahkan Mengangkat Tangannya Atau Kakinya Tanpa Materai Persetujuan Keren Loh Saudara Kalau Kita Punya Materai Ini Penetapan Legal Jadi Kita Harus Tuhan Sedang Menetapkan Apa Dan Kita Ini Menjadi Utusannya Menjadi Hambak Pribadinya Yang Melaksanakan Keputusan Tuhan Jadi Sudah Kita Harus Mengenal Tuhan Secara Pribadi Dan Kita Punya Pengabdian Sama Tuhan Kita Sepakat Dan Bisa Dipercaya Maka Materai Ini Akan Sangat Sakti Menurut Saya Ini Keputusan Tuhan Itu Sama Seperti Presiden Membuat Ketetapan Kasih Bawa Ini Ini Keputusan Presiden Semua Harus Ikut Saudara Betul Tuhan Kita Ini Raja Segala Raja Dia Buat Ketetapan Eh Lawatan Harus Terjadi Pencurahan Roh Kudus Besar-besaran Sesuai YOL 2 Ayat 28 Apai 29 Harus Terjadi Itu Ketetapan Saudara Kalau Kita Melakukan Itu Itu Pasti Terjadi Ini Materai Yang Sangat Ajaib Saudara Ya Nah Kata Kata Hamba Itu Adalah Budak Budak Cintanya Tuhan Bukan Budak Upahan Orang Yang Sold out Orang Yang Habis-habisan Buat Tuhan Hidupnya Hanya Buat Tuhan Ya Berat Ya Saudara Ya Oke Itu Cepat Saja Next Meterai Keputusan Perang Nanti Meterai Empat Meterai Kita Akan Gabungkan Kita Akan Perang Saudara Ya Buat Bangsa Bangsa Panari Tolong Siapin Meterai Keputusan Perang Berkata Begini Saya Akan Pakai Satu Yohanes 5 4 Sampai 5 Ya Inilah Kemenangan Yang Mengalahkan Dunia Apa Saudara Iman Kita Siapakah Yang Mengalahkan Dunia Selain Dia Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Siapa Disini Yang Percaya Yesus Anak Allah Destiny Saudara Adalah Mengalahkan Dunia Ya Artinya Saudara Harus Tahu Diri Saudara Siapa Saudara Mempunyai Sikap Yang Benar Disini Dikatakan Janganlah Lemah Hatimu Janganlah Takut Jangan Gentar Jangan Gemetar Untuk Berperang Bagi Sebab Dialah Tuhan Yang Mencetai Kamu Untuk Berperang Bagimu Melawan Musuh Dengan Maksud Memberikan Kemenangan Bagimu Jadi Kalau Kita Tahu Siapa Kita Dan Kita Tahu Tuhan Ada Disitu Menyatai Kita Maka Kita Pasti Punya Yang Namanya Matrai Kemenangan Perang Artinya Saudara Tentu Isi Cawan Sebelum Kami Ke Eropa Saya Bersyukur Buat Teman-teman Yang Berdoa Jam 7 Malam Jam 5 Pagi Selama 2-3 Bulan Saya Rasa Mereka Berdoa Kami Menyembah Di Mahligai Selama 7 Kali Dalam Seminggu Ya Pokoknya Begitulah Kami Banyak Mengisi Cawan Sampai Sana Tinggal Pakai Matrai Keputusan Perang Kemenangan Sangat Dasyat Ya Oke Nanti Surah Baca Baca Karena Waktunya Tidak Ada Metrai Samasta Karena Kita Bersatu Dengan Kristus Yesus Allah Yang Menghidupkan Kita Kembali Bersama Sama Dia Supaya Kita Memerintah Juga Bersama Sama Dia Di Dalam Surga Seberapa Saudara Menyatu Dengan Tuhan Seberapa Pikiran Perasaan Tuhan Itu Menjadi Pikiran Perasaan Kita Seberapa Selera Tuhan Jadi Selera Kita Seberapa Kerinduan Tuhan Itu Adalah Kerinduan Kita Maka Materai Samasta Ini Jadi Bagian Saudara Surat Tinggal Berkata Hai Bintang Bintang Termaterai Hai Malaikat Malaikat Jatuh Tetap Di Dua Terdalam Itu Materai Samasta Keren Saudara Amin Oke Satu Lagi Yang Terakhir Materai Ruang Maha Kudus Saudara Alkitab Berkata Semua Yang Di Halaman Akan Kena Dampak Dari Semua Kegoncangan Sudah Diserahkan Semua Yang Di Halaman Ya Saudara Mengerti Tabernakel Ada Ruang Maha Kudus Ada Ruang Kudus Ada Halaman Semua Yang Di Halaman Itu Kan Di Luar Tenda Akan Mengalami Apapun Yang Sedang Terjadi Di Dunia Ini Tapi Mereka Yang Di Ruang Kudus Ruang Maha Kudus Serahkan Menikmati Pemeliharaan Tuhan Dan Tuhan Mau Berikan Yang Namanya Materai Ruang Maha Kudus Efesos 1 13 B 14 Dikatakan Di Dalam Kristus Kamu Juga Ketika Kamu Percaya Dimateraikan Dengan Roh Kudus Dimateraikan Dengan Apa Saudara Roh Kudus Yang Dijanjikannya Itu Dan Roh Kudus Itu Adalah Jaminan Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penebusan Yang Menjadikan Kita Milik Allah Dan Memuji Kemulia Tadi Di awal Saya sudah Berkata Inilah Waktunya Kita Berjalan Semakin Intim Dengan Roh Tuhan Terus Masuk Ruang Maha Kudus Saudara Perlu Intim Dengan Roh Tuhan Mari Saya Selalu Punya Singkatan Kalau Guru-guru Tahu Saya Punya Singkatan ITRK Apa Itu ITRK Ingat Tanya Roh Kudus Mau Ngapain Pun Mau Kerjakan Apa Ingat Tanya Roh Kudus Bilang Sama Kiri Kanannya Ingat Tanya Roh Kudus Ya Oke Mari bergaul Mari hargai Sampai Saudara Punya Kesadaran Punya Awareness Saudara Ini Baik Roh Kudus Kemana Sudara Jalan Roh Kudus Di Dalam Saudara Kira 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 Saudara Mau Bawa Roh Kudus Ke Pelacuran Untuk Berjinah Atau Untuk Menginjil Mau Buat Dosa Susah Saudara Kalau Kita Punya Kesadaran Eh Ini Baik Roh Kudus Halo Saya Ini Lagi Pelajari Tentang Roh Kudus Kata Roh Kudus Pertama Kali Muncul Di Masmur 51 Kata Roh Elohim Ada Kejadian Satu Tapi Ruah Hakodes Di Masmur 51 Daud Berkata Jangan Ambil Roh Kudus Daripadaku Saya Tidak Tau Saya Karena Waktu Tidak Bisa Menyampaikannya Cukup Buat Saudara Tapi Mari Bicara Hargai Hormati Cintai Sadari Dia Hidup Di Dalam Kau Sebab Itu Marilah Kita Dengan Penuh Keberanian Menghampiri Tata Kasih Karunia Supaya Kita Menerima Rahmat Dan Menemukan Kasih Karunia Untuk Mendapat Pertolongan Kita Pada Waktunya Artinya Roh Kudus Dia Akan Memimpin Kita Masuk Di Ruang Maha Kudus Menikmati Dia Mendengarkan Keputusannya Mendengarkan Hatinya Amin Saudara Untuk Sudah Punya Menterah Ini Sudah Harus Minta Sama Tuhan Haus Dan Lapar Tuhan Punya Kerinduan Yang Dalam Saya Ingat Dalam Hidup Saya Setiap Kali Saya Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Adalah Ketika Saya Set Hati Saya Saya Berkata Tuhan Pokoknya Saya Cuma Bawa Ketemu Tuhan Seringkali Kita Datang Sama Tuhan Dengan Segudang Agenda Termasuk Agenda Yang Baik Datang Harus Deklarasi A, B, C, D, E, Z Gak Salah Tapi Mari Datang Karena Engkau Mencintai Tuhan Karena Engkau Ingin Menginginkan Tuhan Karena Engkau Ingin Berjumpa Dengan Tuhan Dan Ketika Engkau Sampai Dikatakan Roh Jiwamu Menyatu Dengan Tuhan Kau Masuk Ruang Maha Kudus Sebenarnya Sederhana Yang Susah Itu Adalah Untuk Menenangkan Jiwa Kita Makanya Kita Berkata Jadilah Tenang Supaya Kamu Bisa Berdoa Berapa Banyak Kita Mau Berdoa Ting Tom Wa Masuk Berhenti Doanya Keluar Dulu Dari Ruang Maha Kudus Lihat Dulu Betul Tapi Poinnya Adalah Seberapa Engkau Haus Dan Lapar Tuhan Karena Saudara Kalau Kita Mau Menghampiri Tahta Tuhan Dia Itu Api Semakin Dekat Api Maka Kita Punya Kemurnian Dia Seringkali Saya Belagi Belajar Seringkali Kita Harus Menunggu Lama Kenapa Saudara Karena Harus Dikondisikan Dulu Diri Kita Ini Harus Disesuaikan Dengan Surga Tuhannya Sudah Pengen Tapi Kalau Kitanya Masih Sibuk Di Dunia Gak Bisa Masuk Masuk Saudara Tapi Saat Kau Tenang Kau Bisa Masuk Coba Sudah Perhatikan Setiap Kali Sudara Punya Masalah Besar Sudah Akan Doa Sungguh Sungguh Dan Sangat Mudah Masuk Betul Gak Makanya Waktu Doa Paling Mantep Itu Waktu Kepepet Cepet Banget Tapi Saya Belajar Jangan Menunggu Kepepet Mari Pepetkan Dirimu Kepada Tuhan Mari Menghampiri Tata Kasih Karunian Dan Kau Akan Sangat Menikmati Dunia Boleh Goncang Dunia Boleh Resesi Tapi Saudara Dan Saya Menggoncangkan Dunia Saudara Dan Saya Resepsi Membawa Lawatan Kemana Mari Kita Berdiri Terima